Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam Salawat dan salam semoga selalu terjurah kepada Nabi Muhammad SAW Keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir jaman Selamat datang kembali di channel kami Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan sebuah kisah inspiratif tentang perjalanan spiritual seorang mu'alaf Yaitu Dondi Tan Yang melakukan riset selama 7 tahun sebelum memutuskan untuk memeluk agama Islam Kisah ini mengungkap bagaimana Dondi Tan menemukan kesamaan antara Bible dan Al-Quran Yang akhirnya membawanya kepada cahaya Islam Mari kita simak bersama-sama perjalanan penuh makna ini Judul Kisah mu'alaf Dondi Tan Riset 7 tahun sebelum masuk Islam hingga temukan kesamaan Bible dan Al-Quran Sosok Dondi Tan rupanya banyak dicari masyarakat Pasalnya banyak yang penasaran dengan kisah mu'alaf Dondi Tan yang sebelumnya memeluk agama Kristen Kekinian Dondi Tan adalah pendakwah yang dahulu mendapat hidayah Islam Setelah 7 tahun masa pencarian dan risetnya Pria yang akrab di Sapa, Koh Dondi Tan ini akhirnya memutuskan mu'alaf pada tahun 2014 Dirinya mantap untuk menjadi mu'alaf setelah ada keraguan dalam diri akan kitab suci agama yang dianutnya dahulu Seperti apa kisah mu'alaf Dondi Tan? Mari simak pada video berikut ini Pemilik nama asli Dondi Tan Susanto ini adalah keturunan Tionghoa yang lahir di Melbourne Namun ia memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf pada tahun 2014 Keputusan untuk menjadi mu'alaf ini sudah ia matangkan Setelah 7 tahun mempelajari agama Islam Sebelumnya Dondi Tan menganut agama Kristen Protestan Dalam perjalanan spiritualnya Dondi Tan merasa bahwa kitab terdahulunya memiliki penjelasan yang kurang logis Ia pun mulai terus mengkaji dan membandingkan Al-Quran dengan kitab suci agamanya kala itu Sampai akhirnya banyak jawaban atas keresahannya yang ditemukan dalam kitab Al-Quran Dondi Tan mempelajari kitab suci Al-Quran dengan waktu yang tidak sebentar Hingga pada akhirnya ia meyakini bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang sesuai logika Dan tak bertentangan dengan sense serta ilmu pengetahuan Sebagaimana yang dilangsir dari sebuah tayangan di kanal Youtube cerita untungs Koh Dondi Tan sempat menceritakan mengenai kisah mu'alafnya Sebetulnya sebelum ia memutuskan untuk menjadi mu'alaf Sang ibulah yang lebih dulu masuk Islam Lalu ia semakin tertarik dengan Islam setelah mendengar video ceramah dari pendebat Islam Ahmed Didat yang membahas mengenai Bible atau Al-Kitab Rasa penasarannya pun semakin tinggi Hingga ia terus menonton video tersebut sambil memegang Bible Untuk mencocokkan apa yang dikatakan oleh Ahmed Didat memang benar atau tidak Koh Dondi mengaku bahwa dirinya terus melakukan riset hingga menemukan kitab agama terdahulunya itu Tidak sepertinya firman Tuhan Meski demikian Dondi Tan mengatakan bahwa ada kesamaan antara Bible dan Al-Quran Maksud kesamaannya itu yaitu kalimat La ilaha illallah Yang artinya Tuhan yang sama Baik Bible, perjanjian lama maupun baru Juga menjatakan Tuhan itu Esa atau Tunggal Selama perjalanan spiritualnya Dondi Tan terus mempelajari apa yang disebut oleh Ahmed Didat mengenai Al-Quran dan Bible Hingga pada akhirnya pada tanggal 25 Juli 2014 Dondi Tan benar-benar mantap dan memutuskan untuk mengikrarkan dua kalimat sahadat Menurutnya setelah menjadi mu'alaf ia merasakan nikmat yang luar biasa Pertama kali ia merasakan sujud itu sangat luar biasa Kepala lebih rendah dari jantung Rasanya seperti hamba yang tidak punya apa-apa Dan menyembah kepada yang maha kuasa, yang maha pemilik segalanya Koh Dondi Tan mempelajari Islam ternyata tidak hanya untuk diri sendiri Melainkan juga untuk dibagikan kepada saudara-saudara muslim lainnya Supaya tidak mudah goya dan mendalami atau mempelajari agama Islam Itulah perjalanan spiritual Kisah mu'alafnya Dondi Tan Dan dari kisah Dondi Tan ini kita bisa mengambil beberapa hikmah penting Yang pertama, pencarian kebenaran adalah perjalanan panjang Yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan keikhlasan Kedua, ilmu pengetahuan dan riset yang mendalam dapat menjadi jalan hidayah bagi seseorang Yang ketiga, kesamaan yang ditemukan antara Bible dan Al-Quran Menemukan bahwa pesan-pesan kebenaran dari Allah SWT adalah universal dan abadi Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk selalu mencari kebenaran Dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT Demikianlah kisah inspiratif tentang berjalanan spiritual Dondi Tan menuju Islam Semoga kisah ini memberikan pelajaran dan inspirasi bagi kita semua Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini Agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!